Intro orang keliru itu tidak ada di diri dan di pengeran yang ada di dahlil itu sebenarnya mengajak umat yang tidak mengenal pengeran ngaham ya, mengajak umat yang tidak mengenal pengeran sehingga orang-orang yang mengenal umat dengan pengeran karena itu yang awalnya wajib mengarifatnya mengenalkan pengeran orang yang awalnya kenal pengeran, mereka tidak mengenalkan pengeran karena itu orang awalnya penggawaannya, di internet karena mereka mengajak tahlilannya semaklah orang karena mereka mengikuti beda, mereka juga mengenalkan rasyul jadi saya tahlilannya mengenal Allah, mereka mengenalkan rasyul, mereka mengenalkan rasyul karena mereka tidak ada masalah serang-serang anaknya, mereka ketemu pengeran mereka cocokkan dengan bus warga ini ternyata berarti di bus warganya, kamu teman mereka tidak membuat repot sekarang mereka berpikir dengan rakyat, mereka merju hukum, mereka berpikir dengan teman-teman dengan mereka ketemu pengeran banyak repot eramata yang berpikir. yang saya pake dan menurut saya jadi orang tertentu memang tidak dikritik pertama ini dalam karyat suku ini untuk berpikir dengan dingin tidak ngga beri autonom sehingga ini saya mungkin menurut saya uted secara sabar jadi saya tersebut adalah figak saya tidak memberimu standar saya tidak konsential menurut saya Aku sudah menantang Kemudian ini cerita terbaru Tapi ini ceritanya Dewi Mbak 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 ngajib Dia akan mencari Dewi Mbak Mbak Kalau orang yang berkata, kamu mau ngulang, kamu bisa ngulang Tapi kalau orang yang berkata, kamu mau ngulang, ya Ngulang, Mbak 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 itu ngulang Jadi orang yang ngulang bisa ingin mengikuti kitab Jadi kamu ngulang, bukan orang yang ngulang, kita bisa ngulang Ria ini tapiistiwa kita di BPD kita dulu sangat mengejar kita merupakan ada yang XI mau mengejar kita menyampaikan dan mengejar di depan umum di depan umum hanya mengejar karena kita bisa mengandalkan ke swasana makan karena bernyata seperti yang biasa pidato kita bisa menyampaikan kita bisa menyampaikan tapi sebenarnya kita menyampaikan bukan karena yang kita kira-kira tidak akan mengandungkan kita ingin mengandung masih puas keparingan kaya Allah itu diberi ditubhankan sujud, ditubhankan sholat, ditubhankan kita puas sekali karena saya beradakan dengan orang seorang pengera malah sehingga Allah SWT berpikir seperti asa meragukan beradaan meragukan beradaan yang beradaan ột mata beradaan beradaan dan saya yakin ini hadis dan mereka yakin dengan itu sebagian umatku yang pilihan-pilihan itu mereka sangking yakin jembari rohmati Allah tidak nangis kembali mereka berarti pengirian jadi orang kadang orang itu tidak nangis di bandung penampilan di dalam rumahku mustafai untuk nangis di bandung dengan mandi bareng untuk rumah berarti aku yad khaku najaran min saati rahmatillah wa yabukuna sirron min khufi adati oh tadi, ileng-ileng ya jadi kalau suun sangat di tahun dengan seganten cita-cita di dunia natepna tawkhid yusuf dituwa ladina amanu bilkaw liffa ditifil hayati dunia wafil akhir jadi tawkhid itu tetap menangis bumi kita dua anak ya kita ajar menangis anak ini nabi Muhammad mwaca ala ha kalimat bahagia terus kuduh kita bahagia sehingga iman kita bahagia sampai saya kalah kalah bahagia seperti Donald Trump seperti orang-orang Eropa mereka kita dua kalimat yang itu di ukulaha kullah hirim bi'idni rupiah mereka kalimat kayak apa kalau kita ditekdir kafir kayak apa menderitanya kita kalau ditekdir orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran sebenci andekan dia dijatuhkan di api nera alhamdulillah kok iman kok iman jadi penduduk orang-orang Islam dari Eropa Indonesia harusnya kayak Eropa makmur kalau kita sebagai orang sholat sebagai umum makmur terus makmur 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 kalau ditulis di topi apa mau wakil tauhid yang mencintai itu adu-adu yang mencintai yang mencintai itu sensitif yang mencintai ada yang mencintai yang mencintai yang mencintai itu tidak ada yang provokator apa boleh mengevasikan tauhid sampai ke tubuh kita ke topi kita ke kaos kita itu provokator itu atas aluhan Asia itu tidak yang mencintai penjara membakas kalimat terakhir kalau takut itu terus di diri yang jelas orang ini mengalami semuanya saya mengerti ilmah yakin ilmah musyadah yang lain lalu ini saya keterangan caranya masang ini caranya itu saya saya pasang itu saya saya terus saya keting masang saya rupiah itu saya butuh syar tapi masang terus kaya 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 itu cukup ini fatwa itu sepertinya yang lain yang lain yang lain yang lain provokator yang lain saya saya apa kalimat Tauhid itu faklam faklam tahu betul maknanya itu yang mau minimal misalnya tidak wajib di dalam alam ini tidak wujud paham kan tidak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud pasti pencipta alam itu wujud yang prima wujud yang kelas top ini disebut wajibil wujud Allah itu yang wajibil wujud jadi maknanya Allah kira-kira orang yang wujud hakiki kecuali namun wujud Allah sebagainya wadah ya semuanya selumahnya Allah itu yang wajibil Allah itu yang wajibil wujud saya terus berkata di Tampikah walil mu'minin dan menunjukkan Islam itu saya setelah istighfar saya berpikir orang itu yang Tauhid Papua itu ragu Islam yang marah terus kejutan Papua akhirnya tidak menjadi Papua yang Bali itu juga Islam ragu orang maduro gagang satin yang barang sukai tidak mati artinya kita juga islam dewan N.O Muhammadiyah H.D.I. sehingga Islam mengakai assalamu alayna wa'ala ibadillah wa'ala ibadillah wa'ala ibadillah